Selama tiga hari, anggota majelis rakyat Papua Selatan berunding membahas asal-usul pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan. Para anggota mengecek ke seluruh masyarakat adat, apakah dua pasangan yang akan maju dalam pilkada November nanti benar-benar orang asli Papua, sehingga bisa mengakomodir aspirasi masyarakat Papua. Perundingan ternyata alot. Tiga anggota majelis yang seluruhnya adalah wanita melakukan walkout atau keluar dari sidang pembahasan. Kenapa karena ketiga tidak tersempatkan kepada keputusan yang ditemukan hari ini, karena ada dua bakalan calon gubernur yang setelah dilakukan perifikasi faktual secara langsung, dua bakalan calon gubernur ini dalam kategori undang-undang posus pasal 1 ayat 1. Pasal 20 ayat 1 yang gunanya begini, Orang asli Papua adalah orang yang merasal dari rumpun ras malayek yang terbilih atas sungguh-sungguh asli di Papua, dan atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli di Papua oleh masyarakat adat Papua. Jadi di sini ada dua kategori. Jadi setelah dilakukan hasil berkategori sempatuan, memutipkan bahwa dua orang tersebut tidak bisa dikatalorikan di dalam orang asli di Papua, tetapi mereka dikatalorikan di dalam orang yang dikatalorikan di dalam orang yang dikatalorikan. Dari dua nama yang ibu sebutkan, bisa disebut siapa ibu yang tolak aslian orang asli Papuanya? Bapak Keteranus Papu Rosapangku dan Bapak Keteranus Papu Rosapangku dan Bapak Keteranus Papu Rosapangku. Itu sudah dikutikan dengan hasil faktual, mereka datang mengeladifikasikan gani seturunan ini. Gani sudah di faktual dan diberikan mereka memiliki surat pengakuan. Sekarang lembaga ini ya, kita harus misalkan ada yang pengakuan, ada yang asli. Mereka dua tidak bisa dihasilkan di undang-undang. Kedati demikian, suara terbanyak majelis yang berjumlah 27 orang, sepakat bahwa seluruh paslon yang mendaftar benar-benar asli orang Papua. Tadi 27 orang, jadi 6 orang tidak hadir. Alasannya tidak hadir? Fall off. Jadi itu untuk 4 paslon itu, tapi semua keputusannya bahwa mereka adalah paslon Papua asli ya? Kami sudah ditetapkan karena melihat dari hasil verifikasi faktual, dengan pengumputan hukum dari tenaga ahli, terus kami juga melihat tugas dan bebenang MRP terkait pemberian pertimbangan dan persetujuan, itu kami tidak di luar daripada amanat undang-undang. Jadi kami mengikuti yang mana tundang-undang, yang mana otos hadir di pemerintah Papua. Sementara di luar gedung pleno verifikasi, sekitar 150 warga Merauke berunjuk rasa. Pengunjuk rasa meminta MRP Papua Selatan bersikap transparan dalam menentukan apakah pasangan bakal calon gubernur dan wakilnya nanti benar-benar asli orang Papua. Pengunjuk rasa tidak ingin MRP dan KPU Kongkalikong dalam menetapkan bakal calon gubernur Papua Selatan dan wakilnya mendatang. Kami tegaskan, terkait dengan pleno yang akan dilaksanakan oleh MRP, terkait hasil verifikasi faktual di lapangan dan pembahasan dari verifikasi, kami minta secara terbuka, ahli sampaikan di tempat ini. Karena MRP bagian penting daripada kemajuan negeri ini. Kalau MRP kerjanya tersembunyi-sembunyi, tidak usah ada lembang ini di sini. Kalau lembang ini mau kerja di hutan, tinggal aja di hutan. Begitu. Ini orang kota yang tinggal dalam kota sini. Tujuan kami di sini jelas. Kami akan mengawal tiap langkah kerja MRP. Ini bagian terkecil yang menjadi puncak daripada rentetan semua kegiatan menuju ke Pilkada nanti. Menuju ke Pilkada dalam hal ini rekomendasi MRP. Polisi menjaga ketat aksi tersebut. Kita hadir di tempat ini, ya kita pada prinsipnya siap menangatkan tahapan-tahapan dari berbukannya. Berbukannya apa yang menjadi tuntutan masyarakat? Ini dari aliansi ini menyampaikan bahwa mereka ingin sharing dengan MRP. Tapi kan saat ini kita kan MRP juga punya kegiatan. Jadi, silakan saja masyarakat kita mungkin berdua yang teraspirasi. Jadi, silakan sepanjang untuk kita bisa berbukannya. Yang dimaksud sharing soal apa sih? Mungkin ada gambaran informasi yang ada utama itu. Rekomendasi hasil Plenum Majelis Rakyat Papua Selatan saat ini sudah diserahkan ke KPU Provinsi Papua Selatan. KPU Papua Selatan menjatuhalkan Plenum Penetapan Calon pada 22 September 2024. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.